Prof. Dr. Mursalim Laikeng, dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, resmi dilantik sebagai Direktur Program Pasca Sarcana Universitas Muslim Indonesia. Acara pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan Dr. Muhammad Syafiee Abbas Salama sebagai PLT dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, serta Prof. Dr. Muhammad Rinaldi Bima sebagai dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Pelantikan dipimpin langsung oleh Rektor Universitas Muslim Indonesia Prof. Dr. Sufirman Rahman. Dalam sambutannya, Prof. Sufirman menitipkan pesan kepada pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan amanah mereka selama 4 tahun ke depan dan berharap bahwa pejabat baru dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Salah satu tugas penting adalah bekerja secara kolaboratif dengan konsep berjamaah untuk mencapai target UMI masuk peringkat 30 nasional. Lebih lanjut, Prof. Sufirman menitipkan harapan kepada Prof. Mursalim sebagai Direktur Program Pasca Sarjana UMI. Dia menekankan bahwa kepemimpinan di Program Pasca Sarjana memiliki tantangan yang berbeda dengan tingkat fakultas. Sementara itu, Prof. Mas Rurah Mohtar, Ketua Pengurus Yayasan Wakaf UMI, menyatakan bahwa pergantian pejabat merupakan hal yang biasa dan dia berharap bahwa pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah mereka dengan baik. Terima kasih.